Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lapangan kampus B.U.N. Raden Fata Palembang Saat ini sedang terlaksananya apel gabungan memperingati hari amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Tepatnya pada Rabu 3 Januari 2024 Berikut liputannya Apel memperingati hari amal bakti ke-78 Kemenak RI Yang dilaksanakan secara langsung di kampus Jakabaring U.U.N. Raden Fata Palembang Pada Rabu 3 Januari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh para wakil rektor Dekan setiap fakultas, tenaga pendidik, dan seluruh aktivitas akademika U.U.N. Raden Fata Palembang Upacara peringatan hari amal bakti ke-78 ini Merupakan upacara pertama yang dilaksanakan di kampus Jakabaring Disampaikan juga oleh wakil rektor 1 saat menyampaikan amanan apel bahwa saat ini U.U.N. Raden Fata Palembang Sedang melakukan rebranding penamaan kampus Yang awalnya disebut sebagai kampus A dan kampus B Saat ini telah diubah penamaannya menjadi kampus Jakabaring dan kampus Sudirman Upacara ini dipimpin oleh wakil rektor 1 Dr. Muhammad Adil MA Yang bertindak sebagai inspektur upacara dilanjutkan dengan pemberian sertifikat bagi penerima satya lencana Mahasiswa berprestasi, peraih nilai tertinggi CAT, dan pemberian sertifikat kepada fakultas dengan nilai kebersihan tertinggi Dr. Muhammad Adil MA mengatakan bahwa tahun ini lebih ditekankan lagi mengenai moderasi beragama Dan mengharapkan agar pelayanan moderasi beragama sesuai dengan semestinya Bahwa di momen peringatan hari amal bakti ke 78 kementerian agama Kali ini agak berbeda karena stressingnya penerimaannya ada pada pelayanan moderasi beragama Kenapa disebut atau jadi trending ya Dijadikan trending supaya melalui peringatan hari amal bakti kementerian agama Kita berharap memang mulai tahun ini ya Meskipun sudah lama prosesnya Tapi penekanannya pada peringatan kali ini adalah ditekankan moderasi beragama Kita berharap memang moderasi beragama dijalankan sesuai dengan sejatinya, sesungguhnya Sekaligus kita ingin menyampaikan kepada halaya Utamanya kepada kita yang berada di UIN Raden Pata Palembang Siapapun itu yang ada di lombaga ini kita mulai hari ini memasyarakatkan Membranding nama wilayah Tidak lagi menggunakan huruf A dan B Kita akan coba mulai hari ini menggunakan istilah di mana kampus itu berada Di wilayah mana kampus itu berada Dan ketika kita menyebut wilayah maka orang akan cepat tahu Oh kalau wilayah Jakabaring di mana tempatnya Wilayah Sudirman itu di mana tempatnya Harapannya adalah ketika kita menyebut Jakabaring, ketika kita menyebut Sudirman Masyarakat yang ada di Jakabaring juga memiliki kampus ini Masyarakat yang ada di Sudirman itu juga memiliki kampus kita Artinya ada sense of belonging yang dirasakan oleh masyarakat Bahwa kampus ini memang harus menjadi milik semua masyarakat Bukan hanya orang yang berada di lingkungan kampus saja Nah rasa ini kan munculnya dari dalam sebetulnya Tinggal lagi implementasinya Dan ini perlu di masyarakat Dan ini tugas adik-adik semua juga yang selama ini berada di kampus kita Ini yang ada di kampus kita Harapannya mulai dari apa? W, Facebook gitu ya Kemudian Instagram Harapan kita mulai hari ini kita tidak lagi menyebut istilah A dan B Tapi kita menyebutnya kampus Sudirman dan kampus Jakabaring Dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik Lebih ada manfaatnya bagi kita semua Terima kasih Itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan Saya Anissa Adelia, reporter Rafa Televisi Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!